Pemirsa sana, saat sholat berjamaah, ada makmum yang datang terlambat. Sementara barisan di depannya sudah penuh, sehingga ia harus membuat saf baru di belakang makmum terakhir. Tapi di tengah sholat, ia tidak mendapati orang lain sholat di sampingnya. Padahal, ada larangan tidak boleh membuat saf baru jika hanya diisi oleh satu orang saja. Benarkah demikian? Lalu bagaimana caranya orang yang terlambat atau masuk tersebut bisa tetap ikut sholat berjamaah? Sholat berjamaah memang tidak boleh berdiri sendirian di belakang imam. Bahkan kalaupun memang makmumnya hanya satu, dia berdirinya di samping imam. Nah kalau makmumnya lebih dari satu, misalnya ada dua, maka ya dua-duanya di belakang imam. Kalau barisan itu sudah penuh semua, lalu datang lagi satu orang, dia tidak kebagian di bagian saf pertama, dia mengambil saf yang kedua. Nah itu juga tidak boleh sendirian. Nah tapi jamaahnya sudah habis, bagaimana? Maka dia bisa melakukan inisiatif yaitu untuk memanggil orang yang ada di depannya. Dengan cara mungkin ditepuk pundaknya dan sebagainya, maksudnya adalah agar minimal tidak sendirian di dalam satu saf. Jadi yang ditepuk pundaknya juga harus faham sebenarnya bahwa ini maksudnya adalah minta dia untuk mundur ke belakang. Untuk menemani dalam satu saf biar tidak hanya sendirian. Maka mundurlah satu orang itu menemani si makmum yang tadinya sendirian itu. Lalu kan safnya menjadi bolong, menjadi kosong. Bagaimana? Maka yang ada di kanan dan kirinya kemudian saling merapatkan. Merapatkan lagi, merapatkan lagi, dan seterusnya. Jangan sampai orangnya sudah dicowel untuk mundur ke belakang, lalu si makmum yang baru ini malah menempati itu. Nah ini malah jadi masalah, malah berantem nantinya. Maka aturan main dalam sholat berjamaah ini memang harus dikuasai benar-benar oleh setiap kita. Agar ketika kita lagi asik sholat, tiba-tiba ada yang coel dari belakang, kita harus tahu, oh maksudnya kita disuruh mundur biar menemani dia di belakang. Jangan berpikir, ini ada setan mengganggu saya, main cowel-cowel sembarangan. Nah enggak juga. Kita harus tahu bahwa itu adalah kode isyarat, karena memang ada larangan untuk berdiri sendirian dalam satu saf itu. Nah minimal ada dua orang, dan dimulainya dari tengah, bukan dari samping kanan atau samping kiri, tapi dari tengah-tengah ketika tepat di belakang imam. Nah oleh karena itu maka intinya adalah, jangan sampai sholat itu sendirian dalam satu saf, maka ditemani oleh orang yang ada di depannya. Tetapi kalau seandainya dia masih mendengar ada suara langkah-langkah kaki orang yang akan segera datang, tidak apa-apa karena nanti dia akan jadi punya teman, entah di sebelah kanan atau sebelah kirinya, setidak-tidaknya dia tidak sholat sendirian di dalam satu saf itu sendiri. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.